Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hafid N. Yusuf SPD Dari SMA Negeri 1 Nalum Sari, Jebarat Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Jebarat Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1 Mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Perkenalkan terlebih dahulu, fasilitator saya adalah Bapak Ikomang Witarsa Dan pengajar praktik saya adalah Ibu Siska Nurzakia Baik, untuk tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual Materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Yaitu, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis Atas penerapan proses pengambilan keputusan Berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya Tentang paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan Di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan sekolah yang lain Wawancara yang pertama dengan narasumber Bapak Moh Solehuddin SPD MSI Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Nalum Sari Jebara Dan wawancara kami lakukan secara langsung dengan narasumber Berikut wawancaranya Assalamualaikum Pak Soleh Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Maaf ini Pak mengganggu waktunya sebentar Ini saya bermaksud untuk mewawancara Bapak sebagai Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan saya Terkait ini Pak Tugas dari calon guru penggerak pada modul 3 itu Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Yang dilaksanakan oleh pemimpin Ada waktu ya Pak Soleh? Ya, mongga Begini Pak Soleh Yang pertama Yang ingin saya tanyakan Selama ini Bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus Yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Belum dilakukan Perkenalkan Bapak Oh iya Saya Mohd Solehuddin Kepala SMA Negeri 1 Nalum Sari Saya bertukas di sini sudah hampir 1 tahun Kalau saya tukar dari guru penggerak Gurunya Pak Bapak Oh iya Berarti ini sudah tepat ya Pak? Mungkin Ya, sebagian besar sudah mulai Ketika saya menemui beberapa permasalah guru Ada memang ada yang berbentuk dilema etika Dan ada yang berbentuk tujuan moral Kalau bujukan moral itu Menanganinya lebih mudah Karena di sini biasanya Antara benar dan salah Sehingga Kalaupun Kita memberikan aturan Berupa teguran Ataupun Dalam betul lisan Tulis dan sebagainya Karena itu Kesalahan-kesalahan tersebut biasanya Bersifat jelas Berbeda ketika saya menghadapi Beberapa kasus yang kaitannya dengan Dilema etika Contoh saja misalkan Siswa ya Pak Kadang siswa itu Kan terlambat Kita juga membedakannya Kadang ada siswa yang Memang sering terlambat Kadang jarang terlambat Bila ini Ada anak Satu jarang terlambat Tapi kok terlambat Tapi kan Tidak mungkin Misalkan kita Memberikan kesempatan Kesalahan Masuk kecang Paling takkan kita harus Menanyakan Ternyata Yang bersangkutan Di jalan Itu banyak Empes Karena terkena Paku ya Pak Dari sini kan ada Sebuah D5 Ada D5 ya Kita mau memberikan Hukuman Padahal dia Memang Banyak Kempet Itu kan tidak Sebuah Kejadian yang Tidak disengaja Karena Kan tidak mungkin Kita memberikan Panasun pada anak Yang memang Tidak sengaja Melakukan Berbeda Kalau memang Dengan anak Yang biasa Terlambat Dan memang Tidak punya alasan Dan alatannya Yang Ampun tidur Nah itu Disitulah Kadang-kadang Memang kita Kesulitan Dalam Ya tidak Kesulitan Tetapi memang Ada Ada apa ya Ada Pembeda Antara Saya menangani Kasus Kaitannya dengan Ketujukan moral Dan dilematika Terima kasih Pak Baik Pak Terima kasih atas Jawabannya Selanjutnya Bagaimana Pak Soleh Menjalankan Pengambilan Keputusan Terutama Untuk Kasus-kasus Dimana Keduanya itu Kepentingannya Sama-sama benar Dan sama-sama Mengandung nilai Kebajikan Nah itu Yang kadang memang Saya agak Sedikit Bingung Tetapi Sebetulnya Saya Yang pertama Adalah Saya Menilai Diri saya Sendiri Ketika Saya Melakukan Hal Seperti itu Apa yang Ingin saya Apa yang Ingin Orang lain Perbuat Dengan saya Saya kira Hampir sama Dengan itu Pak Jadi Ketika saya Melakukan Sebuah Kebaikan Tetapi Di sisi lain Saya Melanggar Aturan itu Kan Saya berharap Bahwa Kebaikan Kebaikan Saya itu Akan Saya nilai Dengan Sebuah Nilai-nilai Dilematis Contohnya Ya itu tadi Orang lain Apa namanya Saya ingin Menilai Dengan Nilai-nilai Yang Saya Miliki Atau Paling tidak Ya saya Sebagai Kepala sekolah Yang jelas Yang utama Adalah Bagaimana Norma-norma Aturan Yang Selama ini Telah Diterapkan Sehingga Ada Beberapa Hal Yang pertama Adalah Tata Norma Norma Tata Sertif Atau Aturan-aturan Yang telah Berlaku Yang kedua Saya lebih Cenderung Sesuai Dengan Nilai-nilai Kebajikan Yang Yang Sudah Saya Punya Menurut Intik Dan Adimuran Saya Dan Kadang Juga Saya Menilai Misalkan Saya jadi Dia Apa Yang Apa Yang Harus Saya Lakukan Jadi Ada Tiga Yang Tiga Untuk Prosedur Atau Langkah-langkah Yang Selama Ini Sudah Pak Soleh Lakukan Apa Pertama Saya Mengidentifikasi Dulu Apakah Itu Kasus Dilema Etika Ataukah Itu Kasus Tujukan Moral Karena Keduanya Itu Kadang Hampir Sama Tujukan Moral Dan Setelah Saya Mengetahui Bahwa Itu Adalah Dilema Edika Maka Saya Menyelesaikannya Dengan Beberapa Tahapan Tahapan Yang Pertama Saya Mentarif Fakta Faktanya Dulu Apakah Memang Benar Yang Tersantutan Misalkan Izin Sakit Misalkan Izin Sakit Itu Kan Di Sisi Lain Secara Kemanusiaan Atau Bukan Anaknya Sakit Kemudian Izin Itu Kan Secara Kemanusiaan Namanya Orang Tua Akan Sama Anaknya Kan Sayang Apalagi Tidak Ada Ya Seperti Saya Pun Begitu Misalkan Ada Anak Saya Sakit Pun Saya Akan Seperti Apa Kan Mungkin Sama Dia Juga Akan Seperti Itu Sehingga Ketika Itu Apakah Itu Benar 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 Dilema Etika Atau Butukan Moral Kalau Itu Memang Saya Cari Fakta Fakta Yang Pertama Apakah Benar Di Rumah Sakit Baru Nanti Mengambil Keputusan Tidak Langsung Kami Mempolis Dia Salah Atau Benar Tapi Yang Jelas Kami Mencari Sebuah Pemencahan Dari Fakta Fakta Dulu Mengumpulkan Kemudian Kami Menarik Kesimpulan Mencari Solusi Terhadap Kira-kira Bagaimana Solusi Yang lepas Untuk Memutangkan Masalah Tidak Kita Identifikasi Dulu Kemudian Untuk Hal-hal Yang Selama Ini Sudah Pak Soleh Anggap Efektif Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kasus Dilema Etika Apa Saja Pak Yang Paling Efektif Ya Memang Yang Terkait Dengan Tata Aturan Saya Kembalikan Pada Tata Kemudian Setelah Itu Baru Nanti Merucuk Badan Nilai-nilai Kebenaran 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 Yang Bersifat Sosial Karena Bagaimanapun Sosial Rasa Sosial Saya Rasa Kemanusiaan Itu Kan Yang Bersifat Bersifat Apabila Itu Memang Benar-benar Menurut Saya Itu Pantas Untuk Mendapatkan Ujin Atau Mendapatkan Tekuran Atau Mendapatkan Apa Yang Jelas Yang Utama Saya Memilih Tata Aturan Tata Tertib Sekolah Yang Kedua Memang Saya Menggunakan Nilai-Nilai Yang Universal Untuk Tantangan Sendiri Dalam Pengambilan Keputusan Keputusan Pada Kasus Dilema Etika Nah Itu Bapak Memang Agak Berat Ya Ketika Memutuskan Antara Misalkan Benar Dengan Benar Kemudian Masyarakat Orang Banyak Kebenaran Orang Banyak Dengan Kelompok Ketir Dan Sebagainya Itu Emang Berat Isi Lain Ketika Saya Memberikan Panisme Atau Memberikan Teguran Dan Sebagainya Yang Berupa Berupa Teguran Misalkan Atau Apapun Itu Kan Kadang Merasa Gimana Karena Dia Juga Kadang Secara Sosial Dia Merasa Benar Merasa Sehingga Itu Memang Mutlak Keputusan Keputusan Kepala Sekolah Yang Memang Serba Serba Salah Yang Disi Lain Memang Dia Secara Sosial Benar Tapi Secara Kami Data Aturan Sekolah Kami Menginginkan Seperti Itu Sehingga Memang Kadang Agak Bertabrak Cuma Memang Ketika Kami Menghadapi Hal Seperti Itu Tentu Bertahap Misalkan Menghadapi Orang Yang Sekali Dua Kali Tiga Kali Menghadapi Permasalahan Permasalahan Yang Sama Saya Lebih Cenderung Saya Kembali Pada Tata Tentu Tentu Apakah Apakah Dari Pak Pak Sola Sendiri Ada Jadwal Tertentu Untuk Penyelesaian Kasus Dilema Etika Apakah Langsung Menyelesaikan Saat Itu Juga Di Tempat Itu Atau Ada Jadwal Jadwal Atau Prosedur Tentu Yang Untuk Penyelesaian Kasus Dilema Etika Ya Memang Seperti Sudah Saya Sampaikan Tadi Kasus Dilema Etika Memang Memerlukan Pemikiran Yang Panjang Identifikasi Yang Mulai Identifikasi Pemerintah Masalah Dan Sebagainya Itu Memang Agak Panjang Yang Tidak Mudah Dalam Pemerintah Yang Karena Kaitannya Dengan Itu Tadi Antara Penelar Dengan Penelar Pada Sisi Yang Lain Dan Salah Pada Sisi Yang Lain Tapi Versenya Disini Kan Benar Dengan Benar Sehingga Memang Kadang Membutuhkan Waktu Yang Lama Saya Tidak Memiliki Jadwal Khusus Ketika Ada Permasalah Berkaitan Dengan Dilema Tika Memang Saya Pikir Dulu Saya Identifikasi Ya Mungkin Setelah Dua Tiga Hari Baru Yang Bersangkutan Saya Panggil Untuk Diskusi Memutahkan Masalah Untuk Saat ini Pak Atau Yang Sudah Terjadi Adakah Seseorang Atau Faktor-faktor Yang Membantu Pak Soleh Dalam Pengambilan Keputusan-keputusan Terkait Kasus-kasus Dilema Etika Di sekolah Ini Sekolah Saya Membantu Saya Otomatis Yang Pertama Kepegawaian Kalau itu Kaitannya Kepegawaian Karena Kepegawaian Berarti Misalkan Kepala Tata Usaha Kaitannya Dengan Tata Kepegawaian Masalah Izin Masalah Yang Lain-lain Kan Kaitannya Dengan Lebih Cenderung Kepada Teknik Keputusan Sehingga Itu Yang Membantu Saya Dan Kalau Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Pembelajaran Saya Akan Membicau Bantuan Kepada Kuri Guru Kalau Kaitannya Dengan Penggunaan Sarana Para Sarana Misalkan Disi Lain Ada Kemeng Guru Misalkan Yang Menggunakan Fasilitas Kemudian Disi Lain Ternyata Berhadapan Dengan Dilema Etika Ya Saya Hubungannya Dengan Misalkan Atau Gampangannya Ya Saya Berdiskusi Saya Minta Informasi Dengan Waka Yang Terkait Dengan Itu Dari Semua Yang Sudah Pak Sampaikan Mengenai Kasus-kasus Dilema Etika Pelajaran Apa Yang Bisa Pak Sola Ketik Dari Pengalaman Pengalaman Pengambilan Keputusan Itu Yang Yang Pertama Itu Memang Berkaitan Dengan Dilema Etika Itu Saya Menilai Bahwa Ya Sepertinya Kebenaran Itu Tidak Kebenaran Yang Ada Kebenaran Yang Ketika Kebenaran Itu Sudah Kita Ambil Karena Misalkan Saya Misalkan Mengambil Sebuah Keputusan Apakah Itu Benar Atau Salah Itu Memang Agak Sedikit Lancu Memang Karena Memang Semuanya Benar Tetapi Karena Sebagai Manajemen Ketika Saya Mengambil Keputusan Kan Saya Memang Harus Mengambil Keputusan Sehingga Memang Walaupun Berada Tetap Harus Dilatanakan Ketika Itu Berkaitan Dengan Itu Kemudian Yang Tidak Kalau Penting Buka Hasil 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 Apa Namanya Ya Keputusan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Keputusan Yang Kaitannya Dengan Dilema Etika Juga Menjadi Rujukan Ketika Ada Kejadian Yang Pernah Dikutuskan Tentu Saya Juga Bisa Merutuk Kedalam Keputusan Keputusan Yang Lalu Walaupun Mungkin Keputusan Itu Tidak Muntah Seperti Itu Tapi Paling Tidak Sudah Punya Gambaran Terima kasih Sekali Bapak Atas Waktunya Sudah Sangat Lengkap Sekali Saya Berterima Kasih Sudah Berbagi Pengalaman Harapannya Nanti Saya Bisa Seperti Pak Soleh Dalam Memutuskan Sebuah Kasus Dilema Etika Dapat Memutuskan Atau Mengambil Keputusan Yang Baik Dan Tentunya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Soleh Mohon Pamit Terima kasih Sekali Atas Waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Untuk Wawancara Yang Kedua Dengan Narasumber Bapak Eko Wahyu Pratomo SPD Kepala Sekolah SD Negeri 2 Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Wawancara Dilaksanakan Secara Dari Dengan narasumber Melalui Video Konferens Bisa kita mulai Pak Eko Moga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Pak Eko Selamat Siang Pak Hafiz Apa kabarnya Pak Eko hari ini Alhamdulillah Pangestini pun Sehat Seger Alhamdulillah Habis akreditasi Berarti sudah Plong ya Pak Plong Insya Allah Hasilnya Pasti Baiklah Amin Amin Ini Pak Eko Bagaimana Bagaimana keputusan Yang sudah Diambil Pak Eko Selama Menjadi Kepala Sekolah Sebelumnya Moga Pak Eko Bisa memperkenalkan Bisa memperkenalkan Dini Terlebih dahulu Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapu Yoh Ini saya mengambil Dari tingkat SD Nanti Dari Keputusan Yang diambil Dari Kepala sekolah saya Kemudian Kepala sekolah Di SMA Di Satu Sapuran Dan dari Pak Yuningan Nanti saya Anansis lebih lanjut Bagaimana saya Nanti buat Refleksi Seperti itu Pak Eko Nanti saya Banyak Dalam tugas ini Oke Langsung saja Untuk yang pertama Pak Selama ini Ketika Menghadapi Sebuah kasus Bagaimana Pak Eko Dapat Mengidentifikasi Kasus-kasus tersebut Yang merupakan Dilema etika Atau Bujukan moral Pak Iya Terima kasih Saya rasa Contoh Kasus-kasus Yang membuat Saya sendiri Dilema Itu misalnya Ini malah Sedang saya hadapi Pak Apa namanya Alhamdulillah Siswa saya Kan menang Lomba Mapsi Nanti di Kitobah Nanti akan Bertanding Di Magelang Pada tanggal 28 September Nah Dilema saya ini Yang pertama Antara Semua guru Menjadi supporter Di sana Atau Tetap di kelas Mengajar Nah Ini dilema Buat saya Tapi Saya sendiri Mengambil keputusan Ya win-win solution Pak Jadi Belajar Mengajar Ya tetap Berlangsung Walaupun Nanti lewat tugas Lewat tugas Oleh guru Dan guru Bisa Men-support Peserta didik Karena apa ini Sangat penting sekali Dan ini baru Kita mencetak sejarah Di SC20 Siswanya Bisa berhasil Menembus Kabupaten Dan Mau bersaing Di kancah Apa namanya Provinsi Ya Cabang hitobah Karena cabang hitobah Kan butuh Audien Jadi saya merancang Teks hitobahnya itu Biar ada audien Biar rame Seru Nah oleh karena itu Kita butuh Pendukung Makanya Apa namanya Kebijakan saya Itu nanti siswa Belajar di rumah Guru harus Mempersiapkan tugas Tapi tugas Yang tidak Memberatkan lah Intinya Anak-anak Di rumah itu Bisa belajar Dengan baik Dan artinya Yang di Semarang Juga bisa Tersupporteri Terima kasih Pak Eko Berarti Untuk kasus Dilema etika Ini kan Kedua Kejadian Atau kedua kasus Maksudnya Kedua kejadian Itu sama-sama Benar ya Pak Artinya Untuk rumah Porter Dan Harus Di sekolahan Untuk Apa Tetap melakukan Kebijakan Kemudian Bagaimana Pak Eko Menjalankan Pengambilan Keputusan Dimana Ada dua Kepentingan Tadi Pak Ada dua Kepentingan Yang sama-sama Benar Dan sama-sama Mengandung Nilai kebijakan Oke Yang pertama Otomatis Kita rapat Dewan Guru Kita Meminta saran Dari Dewan Guru Bagaimana Baiknya Untuk Kita Mengambil Keputusan Nah setelah Dewan Guru Itu Menentukan Atau Menyimpulkan Setelah Keputusan Otomatis Dengan tingkat Atasan saya Disini adalah Korul dan Pak Saya juga Mohon Izin Dan mohon Pendapat Beliau-beliau Dan Alhamdulillah Beliau juga Pendapat Tidak 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 Orang Orang Anggir Tahun Karena Keduanya Memang Sama-sama Benar Dan Mengaruhi Ada Kebajikan Juga Terima Tidak 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 Suaranya kok hilang Pak Oh ya Ini Sudara Terdengar Semakin menjauh Berikutnya Hal-hal Apa saja Yang selama ini Merupakan Yang Pak Eko Anggap Efektif Dalam Mengambil Keputusan itu Pak Oke Yang Efektif Otomatis Hal-hal Yang efektif Untuk mengambil Keputusan Otomatis Di lingkungan Sekolah itu Sendiri Pak Jadi kita Memang Berembuk Karena Di lingkungan Sekolah itu Yang bertahun Jawa penuhkan Saya Yang tahu Seluk Beluk Ruang Lingkup Sekolah Adalah Dewan Guru Otomatis Saya Dalam Mengambil Keputusan Tetap Berpedokan Bahwa kita Keputusan Bersama Jadi Bisa Kita Pertahun Jawabkan Kemudian Tantangan Apa saja Pak Yang selama ini Dihadapi Dalam Bagaimana Tantangan Tantangannya Kadang Perbedaan Pendapat Nah Itu Perbedaan Pendapat Kadang ini Yang muda Yang Junior Dan senior Kadang Apa namanya Berbeda Pendapatan Disitulah Posisi Saya Sebagai Pala sekolah Harus bisa Menengahi Dan Mencarikan Solution Untuk Keputusan Untuk Pengambilan Keputusan Kemudian Apa Ada jadwal Khusus Terkait Penelusian Kasus-kasus Dilema Etika Atau Biasanya Malah Pak Langsung Menyelesaikan Di tempat Atau Ada jadwal Pendampingan Khusus Sementara Tidak ada Jadi Sementara Masalah-masalah Dilema Etika Kita Hadapi Dengan Lancar Berarti Tidak ada Jadwal Khususus Tidak ada Kemudian Apakah Ada Seseorang Atau Faktor-faktor Yang Membantu Selama Ini Untuk Memperundah Pak Eto Dalam Pengambilan Keputusan Itu Pak Ya Terus terang Ada Sesama Teman Sejawat Kepala Sekolah Saya Sering Berkonsultasi Dengan Pak Tommy Dengar Pak Vito Bagaimana Baiknya Seperti Jadi mereka Memberikan Salah Satu Solusi Atau Cara Teman Sejawat Teman Sejawat Sesama Kepala Sekolah Ya Betul Yang Saya Anggap Mereka Sudah Berpengalaman Kalau Di SD Apakah Ada Wakil Kepala Sekolah Pak Untuk Tingkatan SD Kok Tidak ada Seperti Memang Suruh Kebijakan Dari Kepala Sekolah Seperti Kemudian Yang Terakhir Pak Ini Jadi Semua Yang Pak Eko Sudah Sampekan Ini Pembelajaran Apa Yang Dapat Pak Eko Anggir Dari Pengalaman Soal Ini Pengalaman Keputusan Di Lima Keputusan Oke Kita Harus Bijak Bapak Kita Harus Sangat Bijaksana Untuk Menyikapi Suatu Permasalahan Dilema Etika Kita Harus Benar-benar Bisa Memilih Mana Yang Prioritas Mana Yang Skala Prioritas Itu Yang Harus Kita Utamakan Seperti Itu Nanti Kampang Harus Bijaksana Tadi Semuanya Itu Nanti Tidak ada Yang Dirugikan Kerjaan 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 Terima kasih Pak Eko Atas Waktunya Semuanya Sudah Saya Cata Nanti Saya Lebih Lanjut Mengenai Perambilan Keputusan Di Sekolah Bapak Yang Pernah Bapak Taukan Di SD Pak Eko Terima kasih Pak Hafidz Oke Sukses Pak Hafidz Semoga Jangan Selanjutnya Menjadi Kepala Sekolah Yang Top Pak Eko Gak Bisa Seperti Jangan Bukan Pak Eko Seperti Alas Dan Aksesor Amin Sudah Macam Pak Eko Menggaguh Aksesor Ya Oke 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 Terima kasih Waalaikumsalam Wawancara Yang ketiga Atau Wawancara Yang terakhir Dengan Narasumber Bapak Eko Puji Sumaryanto SPD MPD Kepala Sekolah SMA Negeri Sapuran Kabupaten Wonosobu Wawancara Juga Dilaksanakan Secara Dari Dengan Narasumber Melalui Video Konferens Assalamualaikum Pak Eko Waalaikumsalam Pak Afid Ngapuntan Mengganggu Waktunya Malam-malam Ini Eko Iya Halo Hari ini Saya Bermaksud Ingin Wawancara Dengan Pak Eko Sebagai Kepala Sekolah Mengenai Topik Mengenai Topik Pengambilan Keputusan Dalam Kasus Dilema Etika Yang Ada Di Sekolah Pak Eko Begitu Pak Eko Wawancara Ini Terkait Tugas Saya Dalam Program Pendidikan Guru Penggerak Pada Modul 3.1 Jadi Dalam Modul Itu Mensyaratkan Pada Tugas Demonstrasi Kontekstual Untuk Melakukan Wawancara Kepada Kepala Sekolah Mengenai Topik Pengambilan Keputusan Dilema Etika Langsung Saja Ini Pak Eko Langsung Saja Siap Pak Eko Sebagai Kepala Sekolah Selama Ini Bagaimana Pak Eko Mengidentifikasi Kasus Kasus Yang Merupakan Dilema Etika Atau Gujukan Moral Terkait Dengan Kasus Kasus Atau Masalah Yang Terkait Dengan Dilema Etika Atau Gujukan Moral Saya Melihat Dari Sebabnya Dulu Saya Konfirmasi Dulu Sebabnya Bagaimana Kemudian Dampaknya Itu Bagaimana Karena Bagaimanapun Masalah Itu kan Merupakan Kesejangan Antara Harapan Dan Kenyataan Kita Sebagai Pemimpin Dalam Artian Kepala Sekolah Harus Bisa Mengambil Keputusan Yang Ibaratnya Itu Bisa Mendapatkan Mendapatkan solution Artinya Itu Bisa Diterima Oleh Banyak Orang Dan Nanti Untuk Kebaikan Juga Seperti Itu Ketika Saya Ikut Pendidikan Guru Penggerak Memang Saya Menggunakan Aplikasi Dari Materi Yaitu Empat Paradigma Kemudian Tiga Prinsip Dan Sembilan Langkah Pengambilan Keputusan Seperti itu Oke Berarti Pak Eko sudah Menggunakan Paradigma Prinsip Dan Sembilan Keputusan Selama Ini Kepala Sekolah Langkah Saya Sudah Tepat Untuk Wawancara Pak Eko Untuk Berikutnya Selama Ini Bagaimana Pak Eko Menjalankan Pengambilan Keputusan Di Sekolah Yang Anda Pimpin Untuk Pengambilan Keputusan Yang saya Lakukan Pertama-tama Saya Pasti Musawarah Dulu Musawarah Terkait Dengan Tim Manajemen Pengelola Sekolahan Di sekolahan kami Ada Waka Empat Waka Waka Kesekuaan Waka Humas Waka Kurikulum Waka Sarpras Dan juga Tenaga Kepedidikan Nanti Kita Musawarah Kita Konfirmasi Dan kita Klarifikasi Masalahnya itu Terkait Dengan Apakah Dampak Atau Efeknya itu Merugikan Atau Mungkin Nanti Pengambilan Keputusan itu Saya Kaitkan Dengan Yang Empat Paradigma Itu Mungkin Individu Lawan Kelompok Rasa Keadilan Lawan Rasa Kasian Kebenaran Lawan Kesetiaan Atau Jangka Pendek Lawan Jangka Panjar Nanti Kalau Misalkan Masih Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan Mungkin Yang Pertama Dengan Cara Prinsip Berpikir Berbasis Rasa Peduli Atau Mungkin Yang Kedua Berpikir Berbasis Peraturan Atau Yang Ketiga Berpikir Berbasis Hasil Akhir Oke Baik Berarti Menggunakan Prinsip Dan Paradigma Tadi Untuk Hal-hal Apa Saja Yang Selama Ini Bapak Anggap Itu Efektif Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kasus Kasus Dilima Etika Hal-hal Yang Penting Mungkin Satu Terkait Dengan Masalahnya Dulu Masalahnya Itu Nanti Dampaknya Itu Bagi Sekolahan Itu Sangat Arjen Atau Tidak Kalau Misalkan Dampaknya Itu Harus Segera Diselesaikan Ya Kami Harus Mengambil Langkah Terkait Pengambilan Keputusan Mungkin Saya Kemudian Mengklarifikasi Dulu Kasus Itu Dilihat Dari Nilai-nilai Yang saling Bertentangan Mungkin Terkait Dengan Nilai Tadi Ada Keadilan Dengan Kasian Atau Gimana Kemudian Nanti Juga Terkait Dengan Siapa Atau Tokoh Yang Terlibat Mungkin Bisa Sesuah Atau Mungkin Teman Guru Kemudian Mencari Sudah Menemukan Fakta Kemudian Saya Uji Benar Atau Salah Pengujian Ini Bisa Dilakukan Mungkin Menggunakan Intuisi Perasaan Atau Panutan Setelah Itu Mungkin Pengujian Paradigma Benar Dan Benar Mungkin Kan Di Tiga 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 Prinsip Pengambilan Keputusan Tadi Seperti Yaitu Mungkin Berbasis Hasil Akhir Berbasis Rasa Peduli Atau Mungkin Berbasis Peraturan Misalkan Resolusi Terlum Bisa Kita Bisa Menggunakan Investigasi Opsi Trilema Kita Tahu Bahwa Investigasi Opsi Trilema Itu Merupakan Solusi Yang Tidak Terduga Mungkin Pengambilan Keputusannya Itu Bisa Merupakan Refleksi Direfleksi Dulu Seperti Itu Kemudian Saya Mengambil Keputusan Dan Setelah Mengambil Keputusan Itu Butuh Refleksi Mungkin Pertimbangan Pertimbangan Impactnya Kemudian Dampaknya Apakah Untuk Kepentingan Orang Banyak Atau Mungkin Untuk Golongan Seperti Itu Oke Sudah Sangat Lentap Sekali Ya itu Yang Dianggap Efek Kemudian Tantangan Apa saja Yang Biasanya Pak Eko Hadapi Dalam Pengambilan Keputusan Itu Ya Mungkin Tantangannya Ketika Mungkin Berkaitan Dengan Teman Guru Karena Kita Tahu Sebagai Pemimpin Kadang Mempunyai Teman Guru Atau Anak Buah Yang Mungkin Ketika Kita Mengambil Keputusan Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Tidak Bisa Menerima Keputusan Tapi Saya Tetap Memberikan Apa Pengarahan Memahamkan Bahwa Keputusan Yang Sama Saya Ambil Itu Untuk Orang Banyak Dan Dampaknya Itu Lebih Baik Positifnya Daripada Negatifnya Seperti itu Biasanya Biasanya Seperti Oh Ya Kemudian Ini Pak Apakah Pak Eko Menyediakan Waktu Khusus Dalam Penyelesaian Kasus Dilema Etika Apakah Biasanya Jelingan Langsung Menyelesaikan Di Tempat Atau Memiliki Jadwal Untuk Menyelesaikannya Pak Ya Untuk Terkait Jadwal Mungkin Tidak Ada Tapi Tergantung Kasusnya Kalau Kasusnya Itu Arjen Sangat Penting Dan Juga Harus Diselesaikan Secepatnya Juga Ya Saya Harus Mengambil Keputusan Secepatnya Dan Harus Bisa Berpikir Kritis Terkait Dengan Masalah Yang Ada Karena Kalau Nanti Di Undur Atau Mungkin Diperlama Nanti Malah Kasusnya Akan Dampaknya Itu Akan Luar Biasa Ya Itu Tergantung Substansi Kasusnya Kalau Kasusnya Itu Kemudian Besar Dan Harus Diselesaikan Ya Harus Diselesaikan Tapi Kalau Misalkan Kasusnya Itu Mungkin Butuh Ada Bisa Waktu Terkait Dengan Penyelesaiannya Ya Mungkin Bisa Menggunakan Yang Sebilan Langkah Pengambilan Keputusan Seperti Itu Oke Ya Kemudian Ini Pak Adakah Seseorang Atau Faktor-faktor Yang Selama Ini Membantu Bapak Atau Mempermudah Pak Eko Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kasus-kasus Dilema Etika Ya Mungkin Saya Harus Kolaborasi Dengan Tim Manajemen Sekolah Ya Seperti Pengelolaan Sekolah Seperti Empat Wakas Saya Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Wakil Bidang Humas Dan Wakil Bidang Sarpas Dan Masukan Masukan Dari Tenaga Kependidikan Kemudian Masukan Masukan Dari Teman Guru Kita Harus Saling Berkolaborasi Dan Berdasama Terkait Dalam Penyelesaian Masalah Kita Sebagai Pemimpin Tidak Sepihak Mengambil Keputusan Kita Harus Komunikasi Koordinasi Untuk Mendapatkan Fakta-fakta Atau Informasi Yang Mendukung Seperti Itu Oke Yang Terakhir Pak Eko Dalam Semua Hal Yang Sudah Sampaikan Tadi Pembelajaran Apa Yang Dapat Pak Eko Petik Dari Pengalaman Pak Eko Dalam Mengambil Keputusan Pada Kasus Dilema Etika Ini Pak Ya Dalam Pengambilan Keputusan Dilema Etika Ini Memang Esensinya Kita Harus Menyelesaikan Masalahnya Menggunakan Empat Paradigma Tadi Yaitu Tadi Individu Lawan Kelompok Rasa Keadilan Lawan Rasa Kasian Kebenaran Lawan Kesetiaan Jangka Pendek Lawan Jangka Panjang Kalau Dilihat Dari Empat Paradigma Ini Belum Cukup Kita Langsung Ke Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan Nanti Kita Prinsip Berpikir Berbasis Rasa Peduli Atau Care Best Thinking Atau Mungkin Bisa Menggunakan Prinsip Berpikir Berbasis Peraturan Atau Rule Best Thinking Atau Yang Ketiga Prinsip Berbasis Hasil Akhir Atau End Best Thinking Kalau Misalkan Tiga Prinsip Ini Belum Bisa Kita Langsung Aplikasikan Sebilan Langkah Pengambilan Keputusan Tadi Yang Pertama Mengenali Bahwa Ada Nilai-nilai Yang Saling Bertentangan Nah itu Nanti Kita Harus Bisa Bijak Bijaksana Untuk Menganalisisnya Kemudian Nanti Yang Kedua Kita Menentukan Siapa Yang Terlibat Dalam Kasus Tersebut Kita Harus Bijak Sebelum Mengambil Keputusan Pertimbangkan Karakter Semua Orang Yang Terlibat Setelah Itu Yang Ketiga Kita Kumpulkan Fakta-fakta Atau Real Yang Ada Yang Relevan Dengan Kasus Tersebut Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Fakta-fakta Itu Menjadi Pertimbangan Bagi Kita Untuk Mengambil Keputusan Selanjutnya Pengujian Paradigma Benar Atau Salah Terkadang Memang Suatu Kasus Ada Benar Dengan Benar Kita Uji Yang Menitik Berhatian Kepada Yang Lebih Benar Itu Mana Seperti Itu Kemudian Kita Melakukan Prinsip Resolusi Tadi Yang Tiga Prinsip Tadi And Best Thinking Rule Best Nanti Kita Harus Bisa Mengambil Kebijakan Misalkan Memilih Antara End Best Thinking Atau Rule Best Thinking Mana Yang Lebih Prioritas Seperti Itu Selanjutnya Investigasi Opsi Trilema Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Opsi Trilema Itu Solusi Atau Penyelesaian Yang Tak Terduga Sebelum Membuat Sebuah Keputusan Kita Harus Bisa Refleksikan Dulu Merefleksikan Diri Sendiri Terhadap Keputusan Yang Akan Kita Ambil Setelah Itu Baru Buat Keputusan Setelah Langkah-langkah Yang Tadi Kita Mengambil Keputusan Yang Bulat Seperti Itu Walaupun Nanti Kita Memang Harus Mendapatkan Pertimbangan Konsolidasi Kolaborasi Dengan Teman-teman Atau Yang Ada Di Sekolahan Setelah Itu Kita Lihat Keputusan Itu Kita Refleksikan Bagaimanapun Keputusan Kita Refleksikan Dampaknya Bagaimana Impactnya Bagaimana Terhadap Keputusan Yang Kita Ambil Seperti Itu Pak Afid Oke Terima kasih Sekali Pak Eko Sudah Sangat Lengkap Sekali Terima kasih Sekali Pak Atas Sharing Pengalamannya Sangat Sama-sama Pak Afid Terima kasih Juga Atas Waktunya Sudah Mengganggu Waktu Istirahatnya Pak Eko Terima Kasih Sekali Pak Eko Atas Sharing Moga Hari ini Sharing Kita Ada Manfaatnya Dan Memberikan Bekal Saya Dalam Pengambilan Keputusan Dan Bisa Mengambil Keputusan Secara Baik Dan Bijak Begitu Ya Pak Eko Terima Kasih Sekali Pak Eko Selamat Malam Selamat Malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Analisis Dari Hasil Wawancara Yang Setelah Saya Lakukan Kepada Ketiga Kepala Sekolah Tadi Hal Menarik Yang Saya Temukan Yang Muncul Saat Wawancara Adalah Dari Ketiga Kepala Sekolah Yang Saya Wawancara Terkait Pengambilan Keputusan Dalam Kasus Dilema Etika Ketiga Kepala Sekolah Ternyata Memiliki Cara Sendiri Untuk Menyelesaikan Suatu Permasalahan Dan Memiliki Pada Nilai Kebajikan Kesimpulan Dan Refleksi Setelah Tadi Saya Melakukan Analisis Dari Hasil Wawancara Kesimpulan Dan Refleksi Yang Saya Dapatkan Yaitu Saya Ingin Rencana Kedepannya Harus Ada Prosedur Terkait Dalam Pengambilan Keputusan Sehingga Dalam Pengambilan Keputusan Tersebut Dapat Diukur Seberapa Efektif Hasil Pengambilan Keputusannya Dilihat Dari Faktor Resiko Maupun Dampaknya Kemudian Saya Akan Menerapkan Paradigma Pengambilan Keputusan Dilema Etika Dengan Berpeduman Empat Paradigma Dilema Etika Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan Dan Sembilan Langkah Pengambilan Dan Pengujian Keputusan Sehingga Yang Keputusan Yang Saya Ambil Diperoleh Hasil Keputusan Yang Pijaksana Sesuai Dengan Nilai Kebajikan Baik Itu Tadi Presentasi Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1 Mengenai Pengambilan Keputusan Terima kasih Semoga Bermanfaat Salam Dan Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh